Intro Ternyata begini cara mendidik anak yang benar Selama ini kita belajar mengenai perkembangan atau pendidikan anak Ternyata Syedina Ali Radiawahu Anu pernah mengemukakan konsep 7x3 Yaitu tujutan pertama memperlakukan anak sebagai raja Lalu tujuh tahun kedua sebagai tawanan perang Dan tujuh tahun ketiga sebagai mitra atau sahabat Sahabat Ali bin Abi Tolib Radiawahu Anu juga membagi periode ketemu kembang anak Jika pihaket memulainya agak rinci dengan periode 0 hingga 2 2 hingga 7 7 hingga 11 Dan 11 sampai dengan dewasa Maka Ali membuat secara garis besar yakni 0 sampai 7 7 sampai 14 Dan 14 sampai 21 Sebenarnya antara pihaket dan Vygotsky ada sedikit perbedaan Jika pihaket menganggap anak bisa mengkonstruksi sendiri insight baru dan yang lama Sedikkan Vygotsky menyodorkan teori ZPD Atau Zone of Proximal Development Dan scaffolding untuk tumbuh kembangnya potensi anak atau agak teknis untuk dijelaskan Singkat cerita Menganggap anak sebagai raja versi Ali bukan berarti memanjakan anak Tetapi justru untuk mengatakan bahwa tujutan pertama adalah masa penting untuk diperhatikan kondisi sang anak 7 tahun pertama merupakan periode emas untuk mengembangkan potensi anak yang berdasar penelitian Atau termasuk oleh kedua Ali anak tersebut Anak akan sangat pekat dan sensitif terhadap stimulasi dari luar Jadi kita perlu merangsang kebutuhan emosi, konasi, kognisi, dan motoriknya dengan baik dan benar Dan motoriknya dengan baik dan benar secara proporsional dan tepat Raja bukan berarti kita mesti menuruti kemauan anak begitu saja Tetapi memberi perhatian penuh Rawat langsung dari kita jangan berikan kepada orang lain Karena disini letaknya fondasi pertumbuhan anak itu Kita harus siap menyediakan waktu cukup untuk sang raja Sebagaimana Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa biarlah anak-anak kalian bermain dalam tujutan pertama Kemudian didik dan bimbinglah mereka dalam tujutan kedua Sedangkan tujutan ketiga Jadikanlah mereka senantiasa bersama kalian dalam musyawarah dan menjalankan tugas Pada tujutan kedua, sang raja berubah menjadi tawaran perang Dalam arti, maksudnya adalah mulai mendisiplinkan anak Rasulullah SAW pun bersabda Untuk menyuruh anak-anak untuk sholat di umur 7 tahun Lalu memukulnya jika tidak sholat di umur 10 tahun Pada fase kedua inilah akan terjadi pubertas Anak harus dipersiapkan agar disiplin sebelum menginjak pubertas Dimana semua ketentuan rukun Islam yaitu sholat, puasa, dan lain-lain Wajib ia lakukan sendiri dan akan menjadi dosa jika ia tinggalkan Anak pada masa ini boleh dibeli reward dan punishment sesuai dengan umurnya Hukuman bersifat untuk meluruskan hal yang keliru dilakukan Dengan memberi contoh atau menyampaikan langsung mana yang benar Ganjaran atau rework bukan selalu berupa kebendaan atau materi Tetapi bisa berupa ucapan yang menyenangkan Atau acungan jemput dengan empati terus seraya menyebut subhanallah Maka pada fase ini anak sudah mengetahui mana yang boleh Dan mana yang mesti dihindari Baik dan buruk berikut dengan alasan dan sebabnya Menjadi bagian dari diskusi dengan anak pada fase ini Memasuki 7 tahun yang ketiga Mulai 14 tahun hingga 21 tahun Berlakukan anak sebagai mitra atau saham Pada periode ini Anak tengah mencari jati diri dan mudah mengidolakan individu Ia mengalami banyak peristiwa emosional dan sensitif terkait dengan tubuhnya sendiri Oleh karena itu Kita mesti peka juga untuk dapat menjadi kawan dan sahabat Sekaligus memberikan contoh melalui teladan dari diri kita Ajak anak untuk sering berbagi cerita Curhat dan ajak pula teman-temannya untuk akrab dengan kita Dengan begitu kita bisa mengontrol anak tanpa harus mengekang Jati diri anak akan terbentuk dengan baik Karena adanya kepercayaan dari orang tua Pada tahap ini anak mulai diberikan tugas dan tanggung jawab lebih besar Anak diberikan berbagai penugasan yang akan melatihnya menjadi anak yang mandiri Anak mulai harus diberikan berbagai diskusi dan kerjasama Dalam mengerjakan berbagai proyek yang sesuai dengan usianya Anak sudah harus belajar mencari uang untuk latihan menuju ke dewasaan Program magang dan workshop menjadi pilihan tepat untuk usia ini Dijelaskan juga dalam ukuah One Day One Juice sebagai berikut Waktu berharga pengasuhan anak Waktu berharga pengasuhan anak 7 tahun pertama yaitu 0 hingga 7 tahun Perlakukan anakmu sebagai raja Zona merah atau zona larangan Jangan marah-marah Jangan banyak larangan Jangan rusak jaringan otak anak Pahamilah bahwa posisi anak yang masih kecil Saat itu yang berkembang otak kanannya Waktu berharga pengasuhan anak 7 tahun pertama yaitu 0 hingga 7 tahun Perlakukan anakmu sebagai raja Zona merah atau zona larangan Jangan marah-marah Jangan banyak larangan Jangan rusak jaringan otak anak Pahamilah bahwa posisi anak yang masih kecil Saat itu yang berkembang otak kanannya 7 tahun kedua Yaitu 7 tahun hingga 14 tahun Perlakukan anakmu sebagai pembantu atau tawanan peran Zona kuning atau zona hati-hati dan waspada Latihan anak-anak mandiri untuk mengurus dirinya sendiri Mencuci piring Pakaian Setrika Dan lain-lain Banyak pelajaran berharga dalam kemandirian Yang bermanfaat bagi masa depannya 7 tahun ketiga Yaitu 14 hingga 21 tahun Perlakukan anak seperti saham Zona hijau atau sudah boleh jalan Anak sudah bisa dilepas untuk mandiri Mereka sudah bisa dilepas sebagai duta keluarga 7 tahun keempat Yaitu 21 hingga 28 tahun Perlakukan sebagai pemimpin Zona biru atau siap terbang Siapkan anak untuk menikah Pada masa anak-anak yang berkembang otak kanannya Otak kiri berkembang saat usianya menjelang 7 tahun Anak perempuan keseimbangan otak kanan dan kirinya lebih cepat Sedangkan anak laki-laki lebih lambat Keseimbangan otak kanan dan kiri pada anak laki-laki baru tercapai sempurna di usia 18 tahun Sedangkan anak perempuan sudah cukup seimbang otak kanan dan kirinya di usia 7 tahun Ternyata ada rahasia Allah mengapa diatur seperti itu Laki-laki dipersiapkan untuk jadi pemimpin yang tegas setelah mengambil keputusan Untuk itu jiwa kreativitas dan eksplorasinya harus berkembang besar Sehingga pengalaman itu membuatnya dapat mengambil keputusan dengan tenang dan tepat Sementara perempuan dipersiapkan untuk jadi pengatur dan manajer yang harus penuh keteraturan dan ketelitian Untuk memberi instruksi pada anak Gunakan suara ayah Karena suaranya bas, empuk, dan enak didengar Kalau suara ibu memerintah, cenderung melengging seperti biola salah gesek Itu bisa merusak sel-sel otak anak 250 ribu sel otak anak rusak ketika dimarahi Solusinya, ibu bisa menggunakan bahasa tubuh atau isyarat jika ingin memberikan instruksi Suara perempuan itu enak didengar jika digunakan dengan nada sedang Cocok untuk mendongeng atau bercerita Cara berkomunikasi yang efektif dengan anak Berangkul pundak anak sambil ditepuk lembut Sambil mengelus tulang punggung anak hingga ke tulang ekor Sambil mengusap kepal Dengan sentuhan, ada gelombang yang akan sampai ke otak anak sehingga sel-sel cintanya tumbuh-selbur Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami